Pemirsa, penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja disorot oleh masyarakat. Hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Jadi pemirsa kalau kita melihat di PP nomor 28 tahun 2024, pasal 103 ayat 1 berbunyi upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat 1 huruf B, paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Hal ini diperjelas dalam pasal 103 ayat 4 yang berbunyi, pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi deteksi didi penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling dan penyediaan alat kontrasepsi. Dan pemirsa di poin terakhir yang menjadi perhatian publik adalah tidak sedikit juga banyak yang beranggapan bahwa aturan ini berpotensi disalahartikan. Misalnya muncul anggapan PP ini memperolehkan hubungan seksual pada anak usia sekolah dan remaja. Selain itu juga ada penyebutan soal perilaku seksual yang sehat, aman dan bertanggung jawab pada anak sekolah dan usia remaja yang tercantum dalam PP tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.